Intro Badan Narkotika Nasional kembali menggagalkan Jaringan Sindikat Narkotika Internasional Jenis sabu dalam jumlah besar yang diduga dipasok melalui jalur laut Dengan jumlah tersangka 3 warga negara asing asal Hong Kong, Tiongkok Dan 1 warga negara Indonesia Modus yang dipakai untuk menjalankan aksinya dengan modus tempel secara bergantian Dan para tersangka melakukan bisnis narkoba ini dikarenakan tuntutan ekonomi Dan tergiur dengan upahnya Para pelaku dikenakan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati Badan Narkotika Nasional kembali menggagalkan jaringan Sindikat Narkotika Internasional Dari Sindikat Narkotika Nasional Yang melibatkan seorang warga negara Indonesia Dan 3 warga negara Hong Kong Berpaspor China, Kabupaten Narkotika Dengan warang bukti Sabu 49.351 gram Yang diduga kuat Sabu dalam duga putar dipasok melalui jalur laut Salah satu tersangka mengaku dihadapan para awak media melakukan bisnis haram ini Karena mempunyai penyakit jantung dan sudah berumur Sebelumnya saya terima telepon dengan kode negara Malaysia dan itu cukup aneh untuk saya Kemudian saya diperkenalkan atau diberitahu akan ditemui oleh Mr. P ini Sudah berapa lama kenal? Belum pernah kenal Dua-duanya juga saya nggak pernah kenal Saya sebetulnya tidak bisnis Sabu Saya karena usia sudah tua dan punya penyakit jantung Sehingga saya nggak bisa kerja yang lain Saya ditawari kesempatan ini Dan saya ambil